Hai begini dah tulangin aja Ayo kok gini Bang gar-gar blender doang pemirsa dingin bet disini dah ah kita di sini dah ya Allah udah kayak penjaga villa saya pakai ginian segala banyak-banyak main Super Mario eno main apaan pemirsa main apa pemirsa baik pemirsa main apa Nono pemirsa dingin bet disini dah rumah udah kayak iya pemirsa baik rumah udah kayak kapal pecah pemirsa saya memasak perkedel ini ya Allah Oh siapin nangis bebar mau nyalain kompor udah baru mau ambil panci ngek ngek kami jadi-jadi ujung-ujungnya saya mau nyanyi aja kok kayak gitu ah kita nyanyi dangdut yuk rayanya nyanyi Laila canggung my son nghe surah robin aben layla chango layla chango Layla 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 lisa hatinya bingung ayo masak Bang engkau dipuja Engkau dipuji sayang sahabu lirik ya biasa saya maska suka salah liriknya masak muda ah tak kita nyanyi lagi biasa kos tersegini pemirsa maafkan saya ya saya mau masak perkedel dulu pemisah tapi mau buka jendela dulu masih ketutup jendela emang simen dong tapi bukanya biar ada udara guna aduh oh ketutup lho pemisah jendelanya udah kebuka dan aja dia kebuka no jadi pemisah kalau nggak tahu kalau disana mah udah kebuka kan ya orang bule mah kalau ada namanya full apa ya itu jadi kayak buat nutup setelah jendela itu dia nutup lagi ini kayak gini ini nggak pakai full ini pakai yang otomatik gitu pemisah nah tuh kan ngelihat yang biru-biru nih tuh jadi setiap jendela kaca pasti ada ininya ini bisa dibuka lagi gitu pemisah pintunya tuh jadi kayak gitu kalau yang jendela tadi ono atau otomatik Oh katanya sih hampir semua hampir semua ada gituan kali kagak elekt otomatik ya kayak gitu itu biar menjaga apa tahu menjaga hati kali ya sekarang saya mau masak perkedel pemirsa apa namanya saya biasanya kalau masak perkedel itu pemisah jagungnya itu sebagian saya itu yang saya blender biar agak kagak begitu halus yang penting saya blender dikit gitu terus baru saya campurin sama yang ono lah kalau resep resep perkedel agak usah pakai di di tuinnya orang pedang arti semua orang kita mah orang sini doangnya kagak pedang arti orang bule agak hati perkedel perkedel jagung no kemarin saya begini beli perkedel ini pemirsa nih yang dibuat eh perkedel itu jagungnya saya beli yang di kaleng orang saya nyari yang jagung yang kayak kita punya kagak ada di supermarketnya ya udah sih beli yang kayak gini aja ini ini sama saya beli nih apa namanya tepung terigu kalau kata kita main nih ya tepung terigunya terus juga karena saya kagak ada itu pemirsa saya nanya mertua saya kan saya SMS dia Mami itu mana blenderan kata dia rusak terpaksa saya harus mulek dan ulukan disini pemirsa saya kepunyain kayak ulukan orang kita pemirsa nih ulukan ya kayak gini nih ini pemirsa ini ulukan dari ituan pemirsa dari mana dari kayu kalau kita kan dari batu ya kalau ditempong buat nempong kalah orang itu lumayan itu buset dah jadi saya harus nunggu pakai ini pemirsa jadi ceritanya saya itu mesen ulukan batu sama temen saya di Indonesia nah udah dibeliin tuh dititipin sama temennya yang temennya mau ke Perancis dititipin sama temennya eh ternyata tuh ulukan hilang pemirsa jadinya temennya dia beliin saya beliin ini ini beliin digantiin terus dia ngirim surat jangan dibilang di temen lu ya ganteng-ganteng takut dia marah mudah-mudahan temen saya kagak nonton ini jangan safety sebenernya ini dia gue ganteng yang lu beliin kagak ada digantiin safety ini gua udah kayak mau numbuh gitu wah tau gak resep obat itu ya udah saya mau masak kedai dulu pemirsa aja banyak cincong tekan matem-matem nomor kedai saya wala wala sekarang saya ngambil apa ntar bisa lihat ini bawangnya segede-gede gaban ya Allah gede-gede banget ini bawangnya saya biasanya kalau masak-masak itu pergede pakai bawang enggak putih bohong merah udah saya tumbuk dan tuh campur ininya pemirsa saya ganti baju dulu pemirsa yang tadi kedua-dua orang ono baju saya masih ganti baju terus ke dingin yang tadi main ini bedingan dah saya double-double nih ya saya akan masak ini sini tuh kagak pemirsa jadi ini ini saya pakai bawang merah ini bawang putih pemirsa jadi tolong diperhatikan gila kali ya bu ngila saya mau numbuk dulu pemirsa ini mau numbuk apa mau numbuk bawang sama bawang putih bawang merah saya numbuknya di bawah pemirsa habis kalau di atas berisik ya itu saya sambil numbuk ini pemirsa mata saya udah kue remata bayi nih nasib bener nama oh oh ma ma si Anan gak kue remata bayi nih maa m Anda si kue remata bayi ya beris banget berisah si Anan masak masak sendiri numbuk numbuk sendiri ngulak ngulak sendiri nangis nangis sendiri ya Allah ngapa jadi mata sekuler apa ini bang tolongin ayah ini numbuk agar dibantuin pisang tuh pemirsa noh begini dah ulangin aja ayah kok begini bang gara-gara blender doang ini mata akhir udah malahan bawang susah banget ditumbuknya ini gede-gede bener pemirsa noh ngedeprak ngedeprak ini urusannya asianan pengen makan perkedel biarin dah sema kalau dikasih perkedel disini disini milih perkedel disini dibanding milih ono-ano ntar lagi pemisah tangan saya pegel ini ini pemisah bisa tuh udah saya campurin ini aja ya itu sama sama apa nya tuh bawangnya saya tumpahin baik ini disini di tempatnya kita tumpahin kita tumpahin di tempatnya kita tumpahin kita tumpahin selamat menikmati 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 hidup selamat menikmati 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 indahnya menikmati indah selamat menikmati 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 Pemirsa, Pemirsa. Pemirsa, Makan. Makan. Oke. Mau makan apa Pemirsa? Eh. Pemirsa, kamu sendiri. Makan. Nih. Mama, ambil makan dulu. Si Brayan. Sedikit. Si Brayasa. Wih, Pemirsa. Si Brayana. Ha, si Brayana. Pemirsa. Akhirnya saya makan Pemirsa ini. Pakai apa? Pakai pegedel hasil tadi. Pakai telur. Lagi Pemirsa, Sambal telah si ABC. Tapi saya sengaja ini, makannya pakai sendok. Saya sengaja ingin pakai kawas Brayan. Pemirsa. Iya, Pemirsa mau makan. Sini duduk. Pemirsa. Iya, Pemirsa. Baik, dah. Iya, Pemirsa. Tadi saya abis keluar sama Bapak nyebrayanya pakai jaket ini, Pemirsa. Ya Allah. Dingin banget di luar, Pemirsa. Merianglah gida ini urusannya saya. Makanya tadi saya makan itu. Saya emang begini juga makan pakai telur. Sama ini. Perkedel sama sambal juga udah nikmat banget. Dunia udah indah banget menurut saya begitu, Pemirsa. Pemirsa. Begini juga saya emang udah indah bener ya. Malah hanya dulu ya, waktu saya masih kecil. Saya emang ngalamin, Pemirsa. Makan sama emak saya tuh ya, nasi putih nih. Di kepala-kepala sama garam. Di bulet-buletin udah kayak gini sama emak saya. Enak bener itu. Itu jaman-jaman terindah dulu, Pemirsa. Brian. Ini saya makan launya nasi, Pemirsa. Dia begitu aja, Pemirsa. Terus, Pemirsa. Ngomongin. Jaket ini, Pemirsa. Ngomongin jaket ini, Pemirsa. Ngomongin jaket ini, Pemirsa. Saya diingat waktu saya pertama kali ke Perancis, Pemirsa. Kayak jaket ini. Jadi waktu itu, Pemirsa, kita datang ke Perancis itu bulan Februari tahun 2016. Eh, bulan Februari tahun ini. Eh, tahun 2016. Nah, kemana tanggal 9 Februari, kita ke sini. Itu kan lagi dingin-dinginnya tuh ya, Pemirsa ya. Mertua saya udah wanti-wanti. Laki saya juga udah wanti-wanti. Suruh bawa jaket. Suruh pake baju yang tebelan. Terus pake cana panjang kalau bisa. Soalnya dingin. Gak eke mah kan namanya dibalik. Dari balik kan panas ya. Makanya eke, Ah, udah kagak. Gue mah tahan amal dingin. Paling gue kayak di puncak. Begitu kan. Eke pake tanah seperempat itu. Tanah panjang seperempat, sebetis. Baju sama jaket. Jaket biasa. Kardigan gitu. Udah tuh. Kake eke udah ngomong. Awas lu entah kedinginan. Nah, udah kagak. Udah. Udah nih kita nebak. Udah nih nebak di Paris kan. Kita harus dari Paris. Kita naik kereta lagi 3 jam. Kereta cepet tuh ke Marseille. Tempat kita sekarang nih. Eh. Laki eke udah udah wanti-wanti. Pake jaket. Enggak. Masih enak kok. Masih normal gitu. Kalo pake AC dinginnya. Udah sampe bandara. Udah turun di nebak. Udah tuh di dalam. Ngambil koper macem-macem. Kita kan nyari stasiun kereta. Langsung kereta kan langsung keluar tuh dari ebon. Di dalam tuh. Nah, itu kan terbuka tuh ya pintunya. Otomatis. Itu bep itu stasiun keretanya. Ayo kita kesona. Udah kesona. Pas pintu baru kebuka. Eke keluar itu. Ke stasiun keretanya. Eh, buset. Menggigil pemirsa. Eke menggigil. Udah. Udah diem kalau gue segera. Udah diem be. Udah mulut eke udah keluar-keluaran itu. Antuh. Apa. Asep-asep gitu. Ake ngakak. Dia syukurin. Udah dia katanya gitu. Ngapa lo? Kok lo diem baik? Katanya. Beb. Kayaknya gue kagak bisa gerak ini. Kayaknya gue kedinginan. Eke bilang gitu. Bandar sih lo udah dibilangin. Dari jauh-jauh hari suruh pake jaket. Lo kagak pake jaket-jaket. Syukurin lo. Ini benerannya. Dinginnya begini. Ampe kagirsa jalan. Eke pemirsa. Ya Allah. Dingin bener. Uno Paris. Nami baru pertama kali ya. Ya Allah. Itu bener-bener dingin. Eke. Itu udah kagak. Di dalam kulkas. Dingin bener. Udah malam. Udah ya. Eke ngomong sambil tumulut. Duh busa. Jalan lapak. Dupuk. Cuman. Kayak jalannya juga ngerakak-kak gitu. Mau ke. Mana sih keretanya ya. Akhirnya jalan nyari ke keretanya. Kan di Jepan. Udah. Seono kagaknya. Ya Allah. Langsung eke pake ke jaket. Yang tumbul emak ke jaket ini. Akhirnya kembul. Eke buka nih jaket. Udah pemirsa. Seperti itu pemirsa. Nasib emang orang kampung. Orang kampung. Dabak di Paris. Khusetan. Begitulah pemirsa. Untung saya masih hidup disini sekarang pemirsa. Udah deh pemirsa. Saya mau. Lanjutin makan saya dulu ya. Ini punya pencuk unik. Duh kalau makan sambil ngomong begitu tuh. Selek. Jangan hati. Terhomong saya boleh. Sehujun itu sehujun. Gak boleh sehujun. Boong bercanda ya. Udah pemirsa. Maksud banyak ya pemirsa ya. Sampai jumpa lagi. Kalau ada kritik, saran dan. Apa-apa baik. Tanyain aja dah. Kalau komen-komen ini aku mau ditebak lagi. Kalau komen-komen yang belum dibalas. Apa itu? Aku kadang belum diietek. Kalau udah liat langsung aku balis dah. Bye-bye pemirsa. Bye-bye pemirsa dulu. Main beginian. Mati dah dulu ya. Dah, bye-bye dulu mau pemirsa. Bye. Bye-bye pemirsa. Good night. I love you. Bye. Bye!